Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pisan Eptek. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Pisan Eptek. Kemudian hari ini mari kita bersama-sama teman-teman berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat. Mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah dan mungkin sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan. Mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar. Oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang BRC20. Jadi kita akan berbicara tentang standar token BRC20 untuk Bitcoin dan kemudian kita akan melihat korelasinya dengan P-Network teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu BRC20, kita akan melihat di sini. Jadi standar token BRC20 ini adalah standar token eksperimental yang dapat dipertukarkan untuk blockchain Bitcoin teman-teman. Jadi ini dibuat oleh analis on-chain anonim bernama Domo pada bulan Maret 2023. Terinspirasi oleh ERC20 Ethereum, token BRC20 memungkinkan developer atau pengembang untuk membuat dan men-transport token yang dapat dipertukarkan menggunakan protokol ordinal. Namun tidak seperti ERC20, token BRC20 tidak menggunakan smart contract teman-teman. Jadi gampangnya, lebih gampangnya, simpelnya itu teman-teman kalau ERC20, kalau kita bicara tentang ERC20, ini adalah koin atau token yang berjalan di atas jaringan Ethereum. Sementara untuk BRC20 ini adalah koin atau koin yang berjalan di atas jaringan Bitcoin teman-teman. Isilanya untuk simpelnya seperti itu. Nah kemudian kita akan berbicara apa korelasinya BRC20 dengan P-Network teman-teman. Ini ada sebuah developer atau sekelompok developer pada bulan November 2023. Ini kalau kita lihat alamatnya di Singapura, ini menerbitkan token teman-teman, menerbitkan token yang bernama PIN. Jadi I-nya double, P-I-I-N, PIN. Dan ini berjalan di atas jaringan BRC20 atau di atas jaringan Bitcoin. Tetapi yang uniknya adalah bahwa developer ini menyatakan diri, mensupport gerakan dari P-Network teman-teman. Dan dia menciptakan satu P, token yang dikeluarkan itu jumlahnya setara dengan koin P, teman-teman. Jadi satu PIN itu sama dengan satu P. Jadi kita akan berbicara tentang perkembangan token ini. Dan mereka menyatakan diri sebagai bagian dari komunitas atau ekosistem P-Network teman-teman. Jadi dalam beberapa waktu terakhir, P-Payment ini telah menciptakan gebrakan signifikan dalam dunia keuangan digital. Sebagai anggota aktif di komunitas P-Network, kita harus memahami peran penting PIN di dalam standar BRC20, teman-teman. Kehadiran komunitas P di Cina semakin kuat dan ini menciptakan dampak positif terhadap perkembangan PIN. Jadi koin PIN ini atau token PIN yang berjalan di atas jaringan BRC20, ini jumlahnya setara dengan P-Network, teman-teman. Jadi developernya akan menciptakan koin ini 1 banding 1 dengan P-Network. Jadi PIN BRC20 ini menjadi sorotan utama di kalangan pecinta kripto saat ini. Jadi keunikan PIN tidak hanya terletak pada usianya yang masih muda, teman-teman. Proyeknya ini memang masih baru, tetapi juga dalam prestasinya yang telah menjadikannya sebagai pemimpin di jalur BRC20. Meskipun proyek ini masih awal, PIN telah berhasil mencapai posisi terdepan dalam ekosistem BRC20, menunjukkan semangat sejati dari PIN Network, teman-teman. Kalau saya melihat di sini, terutama di Cina, ada kolaborasi antara komunitas PIN Network dengan developer PIN, teman-teman. Jadi sebagai anggota komunitas PIN Network, penting untuk mendalami eksistensi PIN dalam ekosistem BRC20. PIN Payment atau pembayaran menggunakan koin PIN memiliki dampak besar dalam mengubah cara kita memandang keuangan digital, dan PIN memainkan peran integral dalam transformasi ini, teman-teman. Dalam beberapa bulan terakhir, kita telah menyaksikan lonjakan partisipasi komunitas di Cina. Kemudian keterlibatan yang meningkat ini menciptakan momentum positif untuk perkembangan PIN, teman-teman. Maka dari itu penting bagi setiap anggota komunitas PIN untuk mengenal dan memahami peran PIN di dalam standar BRC20. Jadi PIN ini, teman-teman, ini telah mencapai prestasi kilat di jalur BRC20, dan ini patut dicontoh oleh proyek-proyek kripto lainnya, keberhasilannya dalam meraih posisi terdepan menandakan kualitas dan potensinya sebagai proyek yang layak diikuti, teman-teman. Jadi PIN bukan hanya sekedar proyek baru, tapi telah menetapkan pijakan yang kuat di ekosistem BRC20. Semangat PIN Network tercermin sepenuhnya melalui PIN, keinginan untuk menghadirkan inovasi dalam dunia keuangan digital menjadi dasar dari eksistensi PIN. Keterlibatan aktif dalam komunitas PIN Network membuktikan bahwa PIN bukan hanya sekedar proyek, tapi juga menjadi referensi nyata semangat dari komunitas, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang P-Payment, teman-teman, P-Payment bukan hanya sekedar proyek kripto biasa, ini adalah perubahan lanskap keuangan. Dengan melibatkan diri dalam P-Payment, kita turut ambil bagian dalam transformasi signifikan dalam cara keuangan digital diakses dan digunakan, teman-teman. Jadi PIN ini menjadi bagian integral dari perubahan ini melalui standar BRC20. PIN ini membuka pintu untuk transaksi yang lebih efisien dan aman, kemudian keterlibatan aktif dalam komunitas PIN Network tidak hanya memberikan manfaat bagi PIN, tetapi juga mengukuhkan posisinya di dalam perubahan lanskap keuangan yang sedang berlangsung, teman-teman. Jadi sebenarnya PIN ini terpisah dari PIN Network, teman-teman, karena dia berjalan di atas jaringan BRC20, tetapi kita tidak tahu bagaimana mungkin bisa jadi ke depan PIN juga akan melakukan kerjasama dengan PIN Network, tetapi yang jelas dia menerbitkan koin itu 1 banding 1 dengan jumlah koin P yang beredar, teman-teman. Jadi kesimpulannya, mengapa PIN Payment, pembayaran dengan koin PIN dan juga PIN ini layak diperhatikan? Pertama, bahwa kita tidak bisa mengabaikan pentingnya PIN Payment dan peran kunci PIN dalam keberhasilan proyek ini. Sebagai anggota komunitas PIN Network, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, mendukung, dan mengambil bagian dalam perubahan lanskap keuangan yang dilakukan oleh jaringan ekosistem PIN Network. Dan kita berharap juga, saya secara pribadi teman-teman berharap agar ini secara tidak langsung akan memperbesar ekosistem PIN Network dan akan merambah jaringan Bitcoin, teman-teman. Kita tahu bahwa hari ini PIN Network berjalan di atas telar consensus protocol, di atas jaringan telar dan tidak menutup kemungkinan ke depan PIN Network juga akan merambah jaringan Bitcoin melalui BRC20. Dan itu pada gilirannya, pada endingnya, secara otomatis akan meningkatkan harga dari coin P, teman-teman. Demikian update informasi, teman-teman, tentang BRC20, kemudian PIN dan korelasinya dengan PIN Network. Semoga bermanfaat dan menambah literasi bagi kita semua. Sekian dari saya. Jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.